Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jasad dikubur di Musola. Dalam rekonstruksi ada 37 adegan yang dilakukan pelaku, sebelum hingga sesudah mengeksekusi korban. Polres Jember gelar rekonstruksi kasus pembunuhan jasad dalam Musola di Desa Sumber Salah Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Penyedih kepolisian juga melibatkan pihak kejaksaan dan kuasa hukum kedua pelaku untuk mencocokkan BAP. Pasalnya, keterangan pelaku Bahar masih berubah-ubah hingga rekonstruksi diperankan dengan orang lain. Sementara polisi disiagakan untuk pengamanan agar warga yang ikut menyaksikan tidak menghambat proses rekonstruksi. Bahar ini kan keterangannya masih berubah-ubah. Jadi kemungkinan biaya populisian masih memerlukan pemeriksaan psikiatri lagi. Sampai dengan saat ini, Bahar masih menuduh si Jumari. Sebagai pembunuhannya Jumari dan si Busani, ikutnya sendiri. Dari rekonstruksi, ada 37 adegan yang dilakukan pelaku, mulai dari perencanaan pembunuhan hingga jasad Surono dikubur di dalam Musola. Pada adegan rekonstruksi ke-14 dan 15B, pelaku Busani melihat anaknya yang bernama Bahar melakukan eksekusi terhadap ayahnya sendiri. Motif dari pembunuhan ini karena ingin menguasai harta korban yang dikenal sebagai pemilik kebun kopi yang kaya raya. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Bahar. Pasalnya, Bahar tidak mengakui perbuatannya. Sebelumnya, pembunuhan diduga terjadi pada akhir Maret 2019. Namun setelah 7 bulan, kasus pembunuhan ini baru terungkap di awal November. Dari Jember, Bampang Sukiarto, Ainyu.